Ibnu Taimiyah ini sekarang yang kita bicarakan perbedaannya sebenarnya bagaimana ini al-imam al-hafi wal-yuddin al-iraqi di dalam kitabnya al-ajwibah al-mardiyah al-al-as'ilatil makiyah beliau mengatakan ilmuhu ay ibni Taimiyah akbaru min akli ilmunya lebih besar daripada akalnya artinya apa? Ibnu Taimiyah ini hafalannya banyak tetapi hafalannya banyak tetapi akalnya tidak muat. Ini kata beliau kata al-imam al-hafi wal-yuddin al-iraqi dan beliau ini termasuk satu-satunya tokoh wasatiyah menganggap Ibnu Taimiyah ini ilmu akbaru min akli kemudian kata beliau innahu kharaqul ijma' fi masahil kathirah Ibnu Taimiyah melanggar atau keluar ijma' ulama dalam sekian banyak masalah sekitar 60 masalah sebagian dalam masalah usul sebagian dalam masalah furuk dalam min haj as sunnah anabawiyah ya menolak hadis mutawatir tentang hadis taktulukal fi'atul bagiyah hadis ammar ammar Ibn Taimiyah mengatakan sebagian ulama ada yang mencela artinya tidak menesuhihkan hadisnya ammar sebagian menganggap daif next ternyata hadis tentang ammar bin Yasir ini hadis mutawatir jadi al-khoswaisul kubra ya bahwa hadis ini mutawatir ini ditetapkan oleh al-hafidh astuyuti dalam khoswaisul kubra murtabah az-zabadi dalam lukatul la'ali al-munawi dalam syarah al-jami Ibnu Abdulbar ya yang tadi sering dikutip oleh Ustaz Sobri dalam kitab At-Tamhid mengatakan bahwa hadis ammar itu hadis mutawatir Ibnu Hajar dalam syarah Bukhari juga mengatakan sangat mutawatir ternyata Ibnu Taimiyah mengatakan itu hadis yang tidak sahih itu Ibnu Taimiyah ini tentang berdoa di makam nabi next jadi kata Ibnu Taimiyah berdoa di makam nabi itu bid'ah dan tidak dilakukan oleh para sahabat orang ketika ziarah ke makam Rasulullah tidak boleh menghadap makam ketika berdoa harus menghadap Qiblat mengapa kata Ibnu Taimiyah karena ini bid'ah belum pernah dilakukan oleh para sahabat dan ini yang diikuti oleh pemerintahan Saudi Arabia karenanya kalau kita haji atau umroh sampai di bekam makam mau berdoa pasti oleh polis oleh askar dimarahin pergi pergi disuruh pergi mengapa mengikuti mandatnya Ibnu Taimiyah yang mengatakan ini bid'ah dan tidak pernah dilakukan oleh sahabat benarkah tidak dilakukan next ternyata amalan ini dilakukan oleh para sahabat hadithnya hadith syaheh jadi Usamah bin Zaid melakukan next nah ini dalam kitab Al-Bidayah wal-Nihayah hadith tentang seorang sahabat pada masa Khalifah Umar yang datang menghadap makam Rasulullah lalu berkata Ya Rasulullah istasqillaha liummatik fa'innahum qathalakuk ini juga berdoa kepada Allah menggunakan syirat istiratah yang disyirikan oleh wahabi ini juga dilakukan oleh sahabat kata Ibnu Kafir dalam kitabnya Al-Bidayah wal-Nihayah hadha isnadun sahih kemudian next dalam Ma'rifatul Sohabah ya riwayat Abu Nu'im beliau meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Asim Abu Bakar bin Abi Asim seorang ulama salaf beliau di dalam kitabnya Al-Ahad wal-Mathani yang menceritakan bahwa para ahli ilmu dan orang-orang yang utama apabila mereka memiliki hajat datang ke makamnya ke kuburannya Sohabat Talha bin Ubaidillah radiyallahu'an mengucapkan salam kepada beliau berdoa di depannya lalu doa beliau doa orang itu dikabulkan jadi artinya apa sejak masa ulama salaf berdoa di kuburan ini sudah terjadi tapi oleh Ibnu Taimiyah dikatakan ini tidak pernah dilakukan oleh Sohabat dan ulama salaf ternyata salaf melakukan artinya bagaimana Tauhid Rububiyah Tauhid Uluhiyah Tauhid Asmak Wasifat ini Tauhid yang sangat berbahaya dan ini bukan Tauhid Wasatiyah tapi Tauhid Uluh Tauhid Tatorruf